Oke bosku semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Hansetral Service Ya kabar bosku Semoga bosku selalu sehat Rezeki tambah lancar Tambah sukses dan tetap semangat Oke di video kali ini Saya akan membahas Dan berbagi Cara Bagaimana Caranya menambahkan Menambahkan kipas pendingin Atau fan pendingin pada mesin TV Cara menambahkan kipas pendingin pada mesin TV Oke di video kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana caranya Sederhana ya Oke langsung saja ke Usin TV nya Usin TV nya Usin TV akari ini Usin TV akari ini Saya jadikan contoh bagaimana caranya Menambah Menambahkan kipas pendingin Van pendingin Untuk mendinginkan hedging Dan juga Porsupply ataupun Fleeback di dalam mesin TV Karena mesin TV ini Sangat panas ya Ketika hidup Setelah penggantian Fleeback Dan ternyata Panasnya agak menintat Dan jadi saya Isiatif untuk Menambahkan kipas pendingin Untuk mendinginkan Hedging Transistor horizontal Dan vertikal Tentunya Anginnya juga Mendinginkan bagian Porsupply Oke Dimanfaatnya Sangat banyaknya menambahkan kipas Pada mesin TV Jadi Menambahkan Umur mesin TV Menjadi lebih panjang Karena Cara kerja Cara kerja komponen Tidak terlalu Keras ya Jadi Cara Bekerjanya komponen itu Tidak terlalu Gimana ya Tidak terlalu Keras sekali Jadi Bisa didinginkan Dengan kipas pendingin Seperti ini ya Jadi Kerja komponen Menjadi lebih ringan Gitu ya Kata-katanya Jadi Mesin TV Ini sangat panas Ketika nyala lama Jadi Daripada nanti rusak lagi Daripada nanti Rusak lagi Kempenuhnya nyalain Mending Saya inisiatif Untuk menambahkan Kipas pendingin Sebenarnya Sebenarnya Tidak ditambahkan Kipas pendingin Tidak apa-apa ya Karena dari pabrik Sudah didesain Kayak gini Tapi Untuk Mengantisipasinya Terjadi kerusakan Atau Agar Mesin TV Atau TV ini Lebih awet lagi Lebih awet tentunya Karena Cara kerja komponen Lebih ringan Karena Tidak terlalu panas Komponennya Oke Langsung saja Kita Perus membuatnya Jadi Kita membuat Membuat Satu dayanya Atau input Tegangannya Tidak Menambahkan Trafo Jadi Tidak menggunakan Trafo Tidak menggunakan Trafo Tetapi Disini Membuat Satu daya Atau Porsupply Dari Dilitan Dilitan Atau kegelungan Dari Verit Fleabagnya Sendiri Jadi Tidak Mengganggu Tegangan 12V Yang lain Jadi Misalnya Diambilkan Dari tegangan 12V Dari Porsupply Jadi Kali ini Saya akan Berbagi Cara Membuat Porsupply Dan Menambahkan Kipas Pada Tidak Tidak Terima Mengganggu Cara kerja Mesen TV Tentunya Oke Jadi Ini siap Yang pertama Siapkan dulu Kabel Sembarang Kabel Yang penting Kabelnya Lebih Agak Tebal Lapisan Isolator Agak Tebal Karena Panas Misalnya Berit Oke Jadi Setelah Disiapan Kabel Secukup Saja Sekiranya Panjang Sekitar 30 cm Tidak Sampai 20 cm Terus Setelah itu Dililitkan Dimulainya Terserah Dari atas Dari bawah Terserah Yang utama Di tengah Tengah Sini Dililitkan Searah Jarum Jam Kalau Enggak Searah Jarum Jam Juga Enggak Apa-apa Ini Saya Gubah Dulu Karena Ini Kebal Lilit Tanya Tadi Saya Lilitnya Panah Kekiri Searah Jarum Jam Lilitnya Searah Jarum Jam Jangan Lupa Saya Taruh Dulu Kameranya Oke Jadi Akan Memulainya Dengan Lilitan Ini Dari Searah Jarum Jam Kanan Arah Jarum Jam Tentunya Arah Ke Kanan Jadi Dari Sini Bawah Jadi Ini Bawah Ini Di Ujung Di Diberi Diuda Tentunya Ini Diuda Bukan Sembarang Diuda Jadi Jangan Pasang Diuda Sembarang Diudanya Ultra Fast Diuda Jadi Ini Diuda Scochy Diuda Scochy Ultra Fast Untuk Frekuensi Tinggi Karena Di Flipback Atau Mesin TV Ini Menggunakan Frekuensi Sangat Tinggi Jadi Kalau Menggunakan Diuda Yang Biasa Diuda Penyarah Yang Biasa Itu Bisa Diudanya Menyebabkan Diudanya Pecah Karena Tidak Sesuai Dengan Frekuensi Yang Dikandaki Diuda Tersebut Oke Jadi Perlu Diingat Diuda Yang Digunakan Disini Perlu Diperhatikan Diudanya Harus Wajib Diuda Ultra Fast Wajib Diuda Scochy Atau Ultra Fast Diuda Bisa Diambil Dari Mesin TV Bekas Atau Beli Morah Sekitar 1000 2000 Setelah Setelah Pemasangan Diuda Selesai Di Ujung Sini Selanjutnya Selanjutnya Dilanjutkan Lilitannya Kabelnya Sekitar 2-3 Lilit Disini Saya Menggunakan 2 Lilit Saja Karena Sudah Sangat Kencang Untuk Kipas Untuk Sekedar Kipas Cukup 2 Lilitan Saja 2 Gulungan 2 Lilitan Kabel Sudah Cukup Jadi Nanti Memasang Diudah Ini Ada Kutub Atau Toda Dan Anoda Yang Terhubung Dengan Kabel Awal Tadi Yang Anoda Jadi Ketoda Yang Ada Strip Nanti Ke Elko Kita Pasangkan Ke Elko Filter Dan Kabel Terakhir Ini Untuk Ground Atau Min Nol Vol Oke Saya Pasang Dulu Ini Cukup Mudah Caranya Terus Nanti Output Dari Elko Masuk Kipas Gitu Aja Ya Oke Saya akan Pasang Dulu Ini Saya Siapkan Sebuah Diuda Ya Sebuah Elko Masuknya Diuda Maaf 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 Ya Bosku Salah Omong Tadi Salah Omongan Jadi Saya Siapkan Sebuah Elko Bukan Ini Kapasitor Elko Kapasitor Elektrolit Atau Elko Ini Elko Saya Siapkan Nilainya 470 Microfarad 35V Oke Mikrofarad Ukurannya Terserah Yang penting Voltasenya Di atas 16V Itu aja Karena Ini tegangan Agak Besar Dikit Jadi Usahakan Minimal 25V Mikro Terserah Disini 470 Mikro Bisa Gunakan 1000 Juga Bisa Jadi Ini Kita Pasangkan Kutub Katoda Dari Dioda Ini Ke Positif Elko Jangan Kebalik Bisa Meledak Elkonya Ini Katoda Ke Positif Dan Kabel Satunya Yang terakhir Ke Bagian Negatif Oke Ini Sudah Saya Sambung Jadi Kayak Gini Hasilnya Sudah Saya Sambung Sambung Kabel Jadi Yang pertama Tadi Perlu Diingat Arah Lilitannya Searah Jarum Jam Atau Akanan Arah Kanan Jadi Sebenarnya Searah Jarum Tidak Bapak Untuk Lebih Bagus Ya Maksimalnya Searah Jarum Jam Oke Setelah Itu Dioda Ini Pemasangan Dioda Yang Pedilitan Pedilitan Ini Masuk Negatif Nilko Setelah Itu Dibadikan Kipas Ya Kipas Saya Pasang Kipas Saya Pasang Di Hatsink Transistor Horizontal Dengan Saya Red Saya Pasang Dengan Red Tapi Bisa Juga Dilim Nanti Bisa Lepas Lebih Baik Di Kabel Tis Tis Kipas Positif Negatif Positif Tadi Masuk Positif Biasa Membuat Persuple Yang Negatif Ke Min Negatif Jadi Seperti Membuat Persuple Membuat Persuple Sendiri Dengan Membuat Sumber Dari Lilitan Verit Flipet Tidak Menambahkan Trafo Ataupun Persuple Tambahan Lagi Jadi Cukup Simpel Dan Mudah Oke Oke Bosku Seperti Itu Ya Sekarang Kita Coba Dulu Hanya Lakan Ya Coba Pakai Hidup Tidak Tidak Bosku Jadi Tadi Ada Sedikit Gangguan Sedikit Gangguan Oke Saya akan Hidupkan Dulu Ya Sudah Saya Tambahkan Lilitan Tadi Lilitannya Kurang Sangat Banyak Sekali Sekali Sangat Banyak Jadi Saya Tambahkan Sekitar 14 Lilit Tadi Kan Cuma 2 Lilit Jadi Saya Jadikan 14 Lilit Saya Tambahkan 12 Lilit Lagi Karena Tadi Tegangannya Masih Kurang Jadi Drop Oke Sekarang Kita Saya Akan Coba Tancarkan Ini Nyalakan TV Ya Oke Saya Lihat Puka Nyala Oke Bosku Kipas Pendinginnya Atau Fun Sudah Nyala Jadi Tegangannya Sudah Pas Ini Sudah Saya Ukur Sudah Saya Coba Saya Ukur Saya Pas Paskan Tegangan Dengan Lilit Tanya Jadi Tadi Ini Sudah Nyala Bisa Didengar Tuh Bisa Dilihat Juga Didengar Ada Suara Dan Putaran Kipasnya Sudah Muter Kencang Sekali Jadi Tadi Saya Tambahkan Lagi Lilitannya Tadi Kan Saya Saya Ngomong Di Menit Sebelumnya Saya Ngomongnya Cuma 2 Lid Sampai 3 Lid Jadi Ternyata Setelah Saya Coba Tadi Kipas Masih Belum Hidup Dan Tegangannya Masih Sangat Kurang Jadi Kesimpulannya Ini Saya Tambahkan Lagi Lilitannya Divert Freeback Saya Tambahkan Menjadi 14 Lilit 14 Lilit Berarti Satu Lilitnya Sekitar 1 1,1 Volt Sekitar Itu Jadi Saya Buatkan 14 Volt Biar Kipasnya Kenceng Jadi Jadi Saya Buat 14 Volt Kipas 12 Volt Yang penting Bisa Kenceng Tapi Jangan Sampai 15 16 Bisa Merusak Kipas Nanti Mentok 14 Gitu Membuat Power Supply Atau Sumber Arus Listrik Dari Apa itu Lilitan Verit Freeback Sangat Gampang Jadi Membuat Power Supply Sendiri Tambahan Untuk Pendingin Atau Van Pendingin Kipas Pendingin Dari Lilitan Atau Gulungan Verit Freeback Jadi Sangat Gampang Jadi Tidak Perlu Ribet Menambahkan Trafo Atau Power Supply Sendiri Jadi Ini Cukup Simple Dan Mudah Tidak Mengganggu Sistem Kerja Mesin TV Sendiri Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Wajah Sudah Joss Oke Jadi Oke Bos Jadi Seperti Itu Caranya Menambah Kipas Pendingin Atau Van Pendingin Pada Mesin TV Jadi Saya Tadi Sudah Jelaskan Cara Memasangnya Gimana Cara Membuat Satu Daya Sumber Arus Listriknya Dari Van Freeback Jadi Membuat Power Supply Sendiri Dari Liritan Gulungan Verit Freeback Jadi Tidak Ribet Menambahkan Trafo Atau SPS Atau Power Supply Sendiri Sangat Simple Sekali Dan Tidak Mengganggu Sistem Kerja TV Itu Sendiri Sangat Simple Dan Mudah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax